Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Kali ini kita membahas tentang PPG Prajabatan tahun 2022 PPG ini ada dua jenis yaitu PPG Dalam Jabatan dan PPG Prajabatan PPG Dalam Jabatan itu adalah PPG yang diikuti oleh guru yang sudah masuk ke dalam Dapodik Artinya yang memang sudah menjadi guru Tapi kalau PPG Prajabatan diikuti oleh seseorang yang belum menjadi guru Nah bukti bahwa belum menjadi guru itu adalah belum masuk Dapodik Nah bagi sobat pembelajar yang ingin menjadi guru profesional dan tidak atau belum masuk Dapodik Maka diberi kesempatan oleh pemerintah mengikuti PPG Jalur Prajabatan tahun 2022 PPG Prajabatan ini sudah pernah dibuka beberapa bulan yang lalu Dan ini dibuka lagi tahap kedua Dibuka mulai tanggal 26 Agustus 2022 Oke kita bakas untuk selanjutnya Program studi yang dibuka adalah Ada 18 program studi yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Biologi, Ekonomi, Fisika, IPA, IPS, Kimia, Matematika, BGSD Yang 11 adalah pendidikan jasmani dan kesehatan 12 pendidikan luar biasa 13 pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 14 sejarah, 15 geografi, seseologi, bimbingan konseling, dan yang 18 adalah seni budaya Perlu diketahui bahwa yang boleh mendaftar ini adalah Syaratnya adalah lulusan diploma 4 atau S1 Baik kependidikan maupun non-kependidikan Jadi walaupun calonnya ini bukan dari lulusan kependidikan Misalkan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Diperbolehkan mendaftar Jadi baik yang tamatan lembaga atau perkuan tinggi kependidikan Maupun non-kependidikan diperbolehkan dua-duanya untuk mendaftar Ada ketentuan lain akreditasi dari perkuan tinggi Itu harus minimal B Jadi walaupun nanti IP-nya adalah bagus Misalkan katakanlah 4,0 Tapi ketika perkuan tingginya itu terakreditasi C Misalkan maka tidak bisa diperkenankan mendaftar Dan juga perlu diperhatikan bahwa IPK minimal itu adalah 3,00 Itu yang boleh mendaftar Oke selanjutnya ini adalah persaratan dari PPG Perjabatan Yang pertama adalah warga negara Indonesia atau WNI Jadi kalau tidak punya bukti sebagai WNI Maka tidak boleh mendaftar sebagai PPG Perjabatan Yang kedua tidak atau belum pernah terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah Pada data pokok DAPODIK Data pokok pendidikan atau DAPODIK Jadi nanti kalau calon pendaftar itu sudah terdaftar di DAPODIK Maka otomatis tidak boleh mendaftarkan melalui PPG Perjabatan Maka jalurnya lain yaitu PPG dalam jabatan Yang ketiga berusia paling tinggi 32 tahun pada 31 Desember tahun pendaftaran Jadi kalau lebih tentu tidak boleh Empat memiliki ijazah dengan kualifikasi sarjana atau diploma D4 yang terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi atau PDDIKTI Atau terdata pada basis unit data unit penyetaraan ijazah luar negeri bagi lulusan berkuan tinggi di luar negeri Kemudian yang kelima memiliki indeks prestasi kumulatif atau IPK paling rendah 3,00 Jadi kalau misalkan IP-nya 2,99 misalkan tidak boleh mendaftar Kemudian yang keenam memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani Nanti dicerahkan pada saat lapor diri Yang ketujuh adalah memiliki surat keterangan kelakuan baik Nanti dicerahkan pada saat lapor diri Kemudian yang kedelapan memiliki surat keterangan bebas narkotika, psikotopika, dan zat aduk lainnya atau nabzah Diserahkan pada saat lapor diri Yang kesembilan menandatangani fakta integritas Dan yang terakhir adalah mengikuti tahapan seleksi Yaitu seleksi administrasi, tes substantif, dan tes wancara Nah sekarang bagaimana dengan biaya? Biayanya adalah bebas Jadi bebas biaya pendidikan selama 2 semester Jadi nanti pendidikannya selama 2 semester Kalau tidak salah sekitar 39 SKS Bebas biaya Namun untuk biaya hidup itu tetap ditanggung oleh peserta masing-masing Kemudian tahap seleksi Pertama adalah seleksi administrasi Yang kedua seleksi tes substantif Dan yang ketiga adalah seleksi wawancara Untuk selanjutnya nanti informasi pendaftaran Dapat dibuka di Httpsppg.kemedikbud.go.id Namun setelah saya buka di webnya Tadi dikatakan bahwa dibuka pada tanggal 26 Agustus 2022 Tapi saya lihat tadi lamanya itu belum dibuka Untuk pendaftaran PPG Perjabatan Tahun 2022 Tahap Kedua Oke nanti silakan ditunggu saja Yang jelas di pengumuman hari ini sudah mulai dibuka Mungkin nanti jam berapa Atau mungkin besok tanggal 27 Yang jelas di pengumuman tanggal 26 Agustus sudah mulai dibuka Oke mudah-mudahan bermanfaat Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh